Assalamualaikum, Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Dan malam hari ini langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana langsung kita update untuk penjualan tiket dulu saja ya untuk penjualan tiket Laga Tandang terakhir Persib besok melawan Persita Tangerang di GBLA Ahad 1 Oktober mencapai 5.700 penonton dan diprediksi akan terus meningkat karena ya ini laga terakhir makanya hayuk teman-teman Boboto kita birukan GBLA di putaran pertama gitu di laga kandang terakhir putaran pertama dan ini juga saya punya kabar yang cukup mengenakan sebetulnya tapi ya mudah-mudahan tidak menjadi beban untuk bojan hodak juga jadi manajemen sudah menerapkan jika di akhir putaran pertama ini masuk minimal di 5 besar atau maksimal di fase championship di posisi 4 ke atas nah ini Persib sudah dikasih target untuk ya sampai akhir musim nanti putaran kedua itu tetap di fase championship bahkan ya juara lah mungkin nantinya gitu ya naik lagi tingkatannya tapi ini minimal dulu sampai akhir putaran pertama ini masuk di 5 atau 4 besar yang mana nanti bojan dikasih keistimewaan katanya untuk memilih pemain dari mulai sekarang yang memang ingin direkrut dan akan diusahakan sebisa mungkin oleh manajemen dari mulai sekarang jadi bisa besok ketika melawan Persita menang itu kayaknya sudah langsung boleh tuh bergrilia gitu ya nyari pemain baru katanya gitu nah ini juga menjadi satu beban tersendiri bahkan untuk manajemen yang mana memang manajemen sedang membutuhkan posisi direktec nah apakah ini ada konsultasi dengan bojan atau manajemen punya pandangan sendiri ini yang saya nggak tahu lah gitu jadi gimana komunikasinya apakah memang kan kalau misalkan musim ini sampai akhir musim kan bojan hodak masih ada di persif gitu sehingga kalaupun ada direktec dan direktec ini ya setidaknya harus komunikasi dengan pelatih kepala yaitu bojan jadi kayaknya manajemen harus konsultasi dulu ke bojan nentukan nama pelatih atau nama direktecnya siapa-siapa yang kemudian cocok ya udah kayaknya gitu karena direktec ini tidak kayak pelatih ya bisa misalkan cuma berapa lama putus kontraknya berapa lama putus tapi kalau Eropa kayaknya ya minimal setengah musim atau 6 bulan lah gitu minimalnya gitu tapi ya kita nggak tahu lah nanti gimana nantilah di putaran pertama hasilnya bagaimana mudah-mudahan ya persif sendiri terus konsisten lah mainnya gitu ya sehingga ya target-target yang sudah diusung manajemen dan pelatih juga tercapai amin baik kita doakan besok persif meraih 3 poin dan saya juga ikut meramaikan GBLA besok di hari Ahad 1 Oktober baik mungkin itu dulu saja info dari saya mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya wassalamualaikum Boboto salam dunia